Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air para pecinta bola di mana saja kalian berada. Terkait dengan polemik yang dilontarkan oleh M. Tahir, yang ramai dibicarakan di media sosial saat ini, anggota Komite PSSI, Arya Sinelungga, akhirnya angkat bicara. Beliau harus merespon pernyataan yang dilontarkan oleh pemain dari PSBS Biak ini. Kira-kira apakah pernyataan dari M. Tahir ini ada yang salah? Apakah ketika netizen menghujat M. Tahir ini membuktikan bahwa statement yang dilontarkan oleh M. Tahir dalam podcastnya bersama Bung Akmal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di bangsa ini, khususnya kepada dunia sepak bola? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak Mirsa sekalian, mari kita mencoba untuk mencermati bersama-sama komentar dari anggota Komite PSSI Arya Sinelungga ini. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, dari komentar singkat Arya Sinelungga. Artinya mau membuktikan kepada kita semua bahwa pemain liga kita saat ini kualitasnya masih di bawah rata-rata. Di sisi lain, sekaligus menjawab pernyataan yang dilontarkan oleh M. Tahir yang ngotot bahwa kualitasnya sebelas-dua belas dengan pemain keturunan ini, yang saat ini bergabung dalam timnas Indonesia yang beberapa waktu yang lalu mereka sudah bermain melawan Vietnam dan membuahkan hasil yang memuaskan. para pemain liga semestinya ini adalah pukulan telak untuk kalian. Kenapa? PSSI lebih memilih pemain keturunan. Karena yang mereka cari adalah kualitasnya. Bagi saya secara pribadi, seandainya saya adalah seorang pemain sepak bola ini, pasti saya akan jadikan itu sebagai bahan motivasi untuk membuat diri saya, untuk memacu diri saya agar ke depannya saya bisa lebih baik. Tidak usahlah kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya seperti M. Tahir ini dihujat dan dikecam oleh netizen Indonesia. Kecaman-kecaman yang datang dari pecinta bola di tanah air ini juga sungguh luar biasa. Pernyataan-pernyataan dilontarkan itu sangat pedas. Artinya bahwa sebagai seorang pemain, kalian itu harus mampu untuk mengoreksi kemampuan kalian masing-masing. Pantas atau layakkah kalau saya ini bergabung dengan Timnas Indonesia? Kita lihat saja misalnya, seorang Marcelino Ferdinand yang adalah pemain lokal di usianya yang masih muda belia itu, beliau jam terbangnya sudah tinggi. Ketika kita mencoba untuk membuat perbandingan dengan M. Tahir ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa kualitas yang dimiliki oleh seorang Marcelino Ferdinand dengan M. Tahir, Marcelino Ferdinand itu jauh lebih profesional. Jauh di atas dari apa yang dimiliki oleh seorang M. Tahir ini. Tapi ya, dari ucapan M. Tahir membuktikan bahwa dirinya sedang sakit hati. Dirinya sedang kecewa. Dirinya pasti merasa bahwa, kenapa saya ini tidak dipilih untuk menjadi pemain Timnas Indonesia? Perlu diketahui bahwa apa yang diungkapkan oleh Arya Sinalungga tadi. Mau membuktikan bahwa PSSI yang mereka butuh adalah kualitasnya. Kalau kualitasmu bagus, saya sangat yakin dan percaya, kamu pasti akan dipilih untuk bergabung di Timnas Indonesia. Lalu apa kira-kira komentar dari netizen terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh M. Tahir ini? Mari kita simak bersama-sama. Dan sekarang kan kalau kita lihat kemarin misalnya Piala Asia tujuh pemain atau delapan pemain dengan makhluk, tapi makhluk tidak main. Iya, makhluk tidak main. Menurut kamu apa namanya situasi dan kondisi seperti ini harusnya lebih banyak pemain-pemain yang berkarya di Liga 1 ikut dipanggung. Iya. Tapi kan pelatihnya bilang Liga 1 tidak bagus. Suruh dia main saja di Liga 1. Kalau dia bilang Liga 1 tidak bagus. Jadi menurut kamu Liga 1 masih bisa jadi kawah canda di muka untuk mencari pemain Timnas ya? Liga 1 itu yang harus diutamakan. Diutamakan ya. Dengan Liga 2. Walaupun tetap liganya harus dibenahi. Iya. Dan pemain-pemain Timnas itu banyak yang menurut kamu banyak yang potensial masuk Timnas ya? Banyak sekali pemain-pemain di Indonesia yang sangat potensial. Nah sekarang siapa yang kira-kira usulan kamu nih? Pemain-pemain yang... Eh dong Sintayong nih, coba pemain ini gitu. Dari senior ya, masih bisa Beto Gonsalves. Beto, walaupun usia 45 dia kan? Masih bisa. Oh ya karena kita kerisi striker juga sebenarnya. Iya. Beto Gonsalves kamu masih bisa ya? Beto masih bisa. Kakak Ruben Sanadi masih bisa. Ruben Sanadi. Posisi back gitu ya? Iya. Terus? Pinggir kiri. Kan disitu kan ada Rata Ma'arhan. Rata Ma'arhan, ada Sen Patinama. Iya. Kemudian ada juga Edo. Iya. Ruben Sanadi menurut kamu masih bisa bersaing disitu. Dan di Timnas itu harus ada leader yang sangat ditakuti. Nah ini yang gak ada di Timnas kita saat ini. Dulu kan Kakak Boasalosa. Iya. Itu sangat ditakuti oleh negara-negara di Asia. Maupun di... Di Asia. Iya. Dan koreksi kamu terakhir ada, apa namanya, evaluasi terakhir ada. Kamu belum melihat di Timnas ini ada pemimpin ya? Yang tadi, leader yang kemudian jadi ini. Leader yang sangat ditakuti di... Kalau kemudian misalnya ada Jordi Amat kan disana pemain senior. Apa yang mau ditakuti disitu? Oh gitu ya? Menurut kamu ya? Iya. Jagat dunia sepak bola di media sosial saat ini sedang gonjang gancing. Dikarenakan statement dari siapa itu? Si pemain yang namanya Muhammad Tahir itu loh. Yang kemarin diwawancarai di salah satu podcast. Dia menyampaikan, istilahnya kayak membanding-bandingkan pemain-pemain diaspora ya. Dengan pemain-pemain yang murni lokal 100%. Yang katanya kualitasnya ataupun skillnya gak jauh beda sih. 11-12 katanya. Yang membedakan cuma karena dia bermain di luar negeri. Intinya seperti itu. Kayaknya dia memang kayaknya gak setuju sih dengan pemain-pemain diaspora si Muhammad Tahir ini. Padahal ya kemarin-kemarin sebelum apa ya sebelum rame tentang pemain-pemain diaspora si Muhammad Tahir ini juga gak pernah diliri oleh tim Nas. Giliran begini kok berkoa-koa di media sosial. Aduh hir Tahir. Pokoknya begini loh. Teruntuk yang pemain-pemain lokal ya. Atau istilahnya yang disebut local pride. Kalau memang kualitasnya memang bagus, buktikan di lapangan. Jangan berkoa-koa di media sosial. Buktikan di lapangan. Pemain itu skill dan kualitas yang berbicara, bukan mulut. Beda dengan konten kreator ya. Beda ya. Seperti itu Dulur. Muhammad Tahir. Kamu bisa masuk tim Nas Indonesia. Buktikan. Jangan berkoa-koa di media sosial. Kalau kamu lihat komposisi pemain tim Nas saat ini gimana? Sekarang... Jangan kalian DM-DM lagi weh. Abang ini kan pemain liga. Berhak lah dia. Ngomong kayak gitu. Kalau aku kan supporter. Ngapain mau aku komen-komen? Main liga pun gak pernah aku. Tapi bohong. Mohon maaf ini bang. Waktu podcast. Sempat ngopi belum? Soalnya ngelantur ngomongnya. Abang tanya Indonesia gunanya buat liga untuk apa? Untuk mafia sama korupsi lah bang. Itu dulu. Kalau sekarang... Belum kelihatan. Makanya jauh kualitas liga kita. Sama luar negeri. Abang bilang pula 11-12. Yang bener itu bang. 11-25. Bisa-bisanya 11-50 bang. Ya bang. Jangan lupa ngopi bang. Ya akhirnya saya juga membahas bola. Karena gregetan sama statement si M. Tahir itu. Pemain PSBS Bia. Yang bilang pemain Indonesia sekarang yang keturunan. 11-12 sama pemain lokal di Indonesia. Gitu. Oke. Yang pertama saya jelaskan sama M. Tahir itu adalah. Anda harus bisa membedakan mana pemain keturunan dan naturalisasi. Oke. Kalau yang ada di pemain tim. Nah sekarang era STI itu pemain keturunan. Ada garis keturunan dari bapak, ibu, dan neneknya. Ya. Kalau naturalisasi itu seperti Fabiano. Osasaha. Beto. Satu lagi siapa itu? Otavio Dutra. Itu betul. Pemain naturalisasi. Dan kalau Anda bilang kualitasnya 11-12 sama pemain lokal. Pemain naturalisasi itu betul. Yang terjadi sama tadi yang saya sebutkan. Faktanya mereka nggak mampu mengangkat prestasi timnas. Ya wajar-wajar saja lah. Saya jujur juga nggak suka dengan STI itu. Tapi saya sekedar nggak suka. Kebanyakan kayak si Akmal, Bung Towel itu. Itu bukan nggak suka men. Bukan mengkritisi. Tapi ada faktor kebencian. Kalau nggak suka itu ya bisa berubah. Dan bisa mengakui secara sportif. Kalau apa yang terjadi sama timnas sekarang itu benar-benar bagus. Faktanya dengan kehadiran pemain keturunan. Lihat di game melawan Vietnam di Hanoi kemarin itu. Pemain lokal kita itu percaya diri men. Pede dia. Itu berbeda dengan pertandingan-pertandingan dulu-dulunya. Udah kena mental duluan. Itulah peran penting dari pemain keturunan. Di timnas kita. Membuat pemain lokal itu percaya diri. Jadi apa yang Anda sampaikan memang betul M. Tahir. Kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal. Benar. Iya. Naturalisasi bukan pemain keturunan. Kalau pemain keturunan kita mainnya di Eropa coy. Itu keturunan. Kalau naturalisasi ya yang main di Liga 1 ini. Faktanya nggak bisa mengangkat performa timnas. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu... Gimana ya membahas bola ini. Tapi karena Anda bilang seperti itu saya mau meluruskan. Sangat disayangkan ya. Kita nggak mengetahui beda pemain keturunan dan naturalisasi. Sekali lagi saya sampaikan. Yang ada di timnas sekarang pemain keturunan. Bukan naturalisasi. Paham? Oke guys. Itu adalah komentar-komentar dari netizen dalam sesen pertama ini. Di sini kita masih melihat bagaimana seorang M. Tahir ini tampaknya dia masih ngeyel. Padahal dari cara penyampaiannya pun sudah salah. Dia sendiri tidak mampu untuk membedakan mana itu pemain keturunan dan mana itu yang namanya pemain naturalisasi. Padahal jelas bahwa di era Sintayong atau STY ini, Pemain timnas kita adalah pemain keturunan, bukan naturalisasi. Tapi ya begitulah. Seseorang yang di dalam dirinya sudah punya budaya benci, punya sifat iri, punya sifat semburu, punya sifat angku seperti M. Tahir ini memang agak susah untuk dibenahi. Ya pantas saja kalau kualitasnya hanya seperti itu-itu saja. Semoga saja ini menjadi pukulan keras untuk semua pemain lokal di liga manapun agar kualitas Anda itu harus benar-benar ditingkatkan lagi. Terus terang, kalian sebagai pemain fokuslah untuk melatih profesionalitas Anda, untuk melatih kemampuan Anda, untuk melatih skill Anda. Karena yang menilai itu bukan diri Anda sendiri, tetapi masih ada pelatih, masih ada pengamat bola yang mereka akan bersuara bahwa, Oh kamu itu bagus, oh kamu itu belum bagus, oh kamu itu belum siap. Itu semua dari orang luar yang menilai, sehingga nama-namanya kamu bisa masuk atau tidak untuk menjadi pemain timnas itu, itu ditentukan dari berbagai macam aspek. Penilaiannya itu macam-macam. Ketika ada statement yang mengatakan bahwa pemain kita Sebas 12 dengan pemain timnas saat ini, ucapanmu itu terlalu ngelantur. Pantas saja netizen mengatakan bahwa, Lopi dulu bang, biar ngomonganmu tidak mengelantur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan video ini bisa menyadarkan semua pemain bola di mana saja berada. Kalau mau, kamu bisa bermain, dan kamu bisa dipilih oleh PSSI, minimal kualitasmu itu harus ditingkatkan. Itu adalah poin pentingnya. Jangan sampai, kamu sendiri tidak menghargai proses, tetapi lebih banyak protes, seperti yang ditunjukkan oleh M. Tahir ini. Pernyataan-pernyataan yang menurut saya, tidak pantas sebenarnya dia ucapkan, karena dia adalah seorang pemain, yang pada akhirnya, pasti akan merugikan dirinya sendiri. Dan pernyataannya ini, pasti pada akhirnya, akan dijadikan sebagai catatan penting oleh PSSI. Baik itu dari anggota komite, maupun oleh Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Tohir, dan apalagi oleh seorang coach Sintayong, pasti, namamu akan selalu dikenang di hatinya, karena ocehanmu yang benar-benar tidak berkualitas. Mari, kita lanjutkan lagi. Begini ya, saudaraku. Ini bulan puasa, bulan Ramadan. Kami, umat Kristen, baru saja melewati Minggu Advent, hari Raya Pasca, hari Jumat Agung, hari Kamis Putih. Kami tidak mau mencari masalah dengan berbagai macam hal di negara yang terlalu banyak sandiwara ini. Terlalu banyak persoalan ini. Kalau hari ini, teman-teman di seluruh Indonesia yang mencintasi penggulangan. Tidak setuju dengan pendapat Tahir, kalian cari si Tahir. Kalian jangan menyerang tim PSBS Biak atau akun ofisial PSBS Biak. Karena Tahir itu dan seluruh pemain PSBS Biak itu sudah resmi tidak lagi dikontrak atau sudah bebas kontrak. Jadi, kalau kalian mau kritik, mau protes, cari sana si Tahir. Saya secara pribadi juga mendukung keputusan pelati dengan membawa pemain aturusasi. Setiap orang itu mempunyai pendapat masing-masing. Bebas menyampaikan pendapat. Kalau para netizen kalian tidak setuju, tidak setuju pendapat, jangan kalian komentar di postingan keagamaan. Itu yang salah. Saya tidak setuju. Cara si Tahir, untuk kalian bicara ya. Hadir di podcast Bukannya dapat pujian, malah dapat hujatan dari netizen. Ya, itulah Tahir. Yang anggap sekarang Indonesia kebanyakan naturalisasi. dia bilang pemain Indonesia itu sebelas-dua belas saja dengan mereka. Kalau mau diadu antara naturalisasi dan pemain lokal, mereka tidak ada apa-apanya dan bisa bersaing. Itu kata Tahir. Akhirnya, hujatan di mana-mana buat Tahir. Nih lihat nih ya. kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana ya? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Terlalu banyak naturalisasi? Terlalu banyak naturalisasi. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri gunanya untuk apa? Ya, ya, ya. Tapi kan dianggap jangan mental tempe dong. Nggak mau bersaing gitu. Kita cuma kalah apa aja ya. Mereka mainnya di luar negeri. Kita mainnya di dalam negeri. Ya, hanya kalah itu menurut kamu? Kalah itu aja. Kalau secara kualitas kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12. 11-12. Nggak kalah jauh sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSC bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. Gitu. Kenapa yang kemudian membuat kamu optimis orang-orang Indonesia itu pemain-pemain yang di Liga 1 itu bisa menang? Demi dada. Oh, lambang di dada. Oh, lambang di dada. Tahir. Emangnya naturalisasi nggak lambang di dada demi Indonesia. Naturalisasi juga kan keturunan. Masih Indonesia juga mereka. Cuma bedanya dia bermain di luar negeri. Lebih profesional. Kalau kamu mainnya lebih bagus kamu udah pasti direkomendasiin deh di timnas. Udah pasti. Udah pasti kamu akan di timnas terus. Nah, itulah sebenarnya naturalisasi ini program jaga pendeknya PSSI. Gitu loh. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah prestasi. Lihat. Lihat tuh sekarang poin kita. Lihat sekarang ranking FIFA kita. Tuh. Dan lihat sejarah-sejarah baru selama ditangani STY. Harusnya bisa mikir ke situ. Tahir. Gue sih setuju dengan pendapatnya kapten idola gue nih. Hamka Hamzah. Istimewa. Statement dia luar biasa saat diwawancarain. Lihat nih. Nih. Kayak Hamka dong. Belajar. Kita lihat memang buku proses. Ternyata proses itu sangat penting ya. Kalau akhirnya ada hasil kita lihat Indonesia di peringkat dua dan punya peluang bisa lulus ke penerangan dua ya. Dan cara bermain pun sudah sangat berubah. Tambah dengan pemain-pemain tempunan ya kan. Sama-sama jadi gak ada lagi pemain yang dibilang naturalisasi semua pemain Indonesia dan mereka menjadi wabatnya. Tuh Tahir harusnya seperti Abang Hamka Hamzah. Gitu loh. Jiwa besar. Tidak ada naturalisasi. Sama aja jiwanya Patriot demi Timnas Indonesia. harusnya harusnya kamu bisa berpikir seperti itu. Tuh lihat sekarang kamu dapat hujatan dari seluruh netizen gara-gara ucapanmu. Tahir Tahir. Oke guys. Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa terkait dengan kecaman dari netizen kepada M. Tahir yang adalah mantan pemain dari PSBS Biak. Ternyata si Tahir ini sudah putus kontrak dengan PSBS Biak. Artinya bahwa si Tahir saat ini lagi jadi gelandangan bola. Tidak dipakai di mana-mana. masuk akal ketika pada akhirnya dia ngeyel. Pada akhirnya dia tidak terima kalau Timnas itu memilih pemain keturunan yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada Tahir ini. Dengan demikian saya berharap bahwa kita netizen para pecinta bola di tanah air tetap pantau terus kualitas-kualitas dari para pemain bola. Siapapun yang kita lihat ngomongnya tidak benar yang selalu menilai bahwa pemain Timnas ini jelek dan lain sebagainya langsung diserang. Karena jujur pemain Timnas kita saat ini mereka butuh dukungan yang positif sehingga membangun diri mereka untuk lebih percaya diri sehingga membuat mereka motivasinya bertambah perjuangan mereka pun semakin lebih ekstra lagi. Jangan seperti M. Tahir sudah tidak dipilih kualitasnya di bawah standar masih ngeyel. Ya tidak heran pada akhirnya netizen di tanah air beramai-ramai menghujat dan mengecam dirinya. semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk seorang tahir agar ke depannya lebih profesional. Tunjukkan kualitasmu jangan bacotmu. Ya karena Anda adalah sebagai seorang pemain bola Anda pun harus mampu untuk mempersembahkan kualitas yang terbaik bukan bacotan yang terbaik. Begitulah kira-kira saya saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang ngerai jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah kita kawal pemain tim Nasgaruda Indonesia. Salam olahraga olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati